Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu dilimpahkan kesehatannya Dilancarkan resekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semut dalam Islam merupakan salah satu binatang yang istimewa Terbukti salah satu surat di dalam Al-Quran Diambil dari nama semut Yakni Surah An-Namal Semut juga menjadi salah satu binatang Yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman Kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya harus menghentikan langkah mereka Karena terdapat semut-semut yang ketakutan Terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Namal Ayat 18 Hai semut-semut Masuklah ke sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman Dan tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadari Quran Surah An-Namal Ayat 18 Semut adalah makhluk Allah yang diciptakan memiliki insting untuk peka terhadap aroma manis Jadi semut akan mudah datang jika terdapat makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan di rumah Oleh karenanya Keberadaan semut di rumah menurut Islam Tidak mengisyaratkan adanya sihir yang dapat membahayakan Karena tidak ada hadis maupun dalil yang menyatakan hal tersebut Hampir setiap hari Kita menemukan semut di rumah kita Tapi apakah Anda pernah melihat tiba-tiba semut menjadi banyak di rumah Anda? Taukah Anda Kalau ini bisa jadi suatu pertanda? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Inilah tiga pertanda banyak semut di rumah menurut Islam Yang pertama Adalah tanda akan adanya rezeki Bila banyak semut di rumah Tanda bahwa akan ada rezeki dari arah tak deruga untuk sang pemilik rumah Karena seperti yang kita tahu Semut itu merupakan hewan yang tidak boleh dibunuh dalam ajaran agama Islam Jadi kedatangannya merupakan pertanda akan datangnya rezeki Lalu yang kedua Pertanda semut datang akan adanya makanan Ada pepatah yang mengatakan Ada gula ada semut Artinya ketika ada makanan Di sana juga semut berdatangan Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanannya Jadi ketika rumah kita ada banyak semut Tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita Kemudian yang ketiga rumah kita dalam kondisi lembab Tanda berikutnya yaitu ketika banyak semut di rumah Artinya rumah kita dalam kondisi yang lembab dan kurang sirkulasi udara Karena semut itu suka pada tempat yang lembab Dan mereka akan menjadikan tempat lembab tersebut sebagai rumah untuk berkembang biak Lantas bagaimana cara mengatasinya Sedangkan semut itu tidak boleh dibunuh Sahabat beriman ketika banyak semut di rumah jangan langsung panik Sebab dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk membunuh semut Akan tetapi kalau sekedar mengusirnya boleh-boleh saja Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah Yang pertama taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul Dengan begitu mereka akan sulit untuk melewatinya Yang kedua siapkan air lemon dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semutnya Semut cenderung menghindari bau asam dari lemon Lalu yang ketiga pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut Bukan untuk membunuh Yang keempat menaburkan lada di area tempat semut berkumpul Karena rasa pedas dari merica tidak disukai oleh semut Dan yang kelima pakai essential oil yang mengandung peppermint Dengan cara menyampurkannya dengan air Kemudian disemprotkan di area dapur, cendela, atau pintu tempat masuknya semut Yang keenam taburkan bubuk kayu manis Karena semut kurang menyukai aroma dari kayu manis Yang ketujuh tutup semua lubang yang ada di rumah Supaya semut tidak berkembang biak Yang kedelapan bersihkan atau rapikan makanan-makanan yang disukai semut Agar tidak menjadi incaran dan titik berkumpulnya semut Lalu yang kesembilan selalu bersihkan peraputan rumah Terutama dari tetesan air dan bekas camilan untuk menghindari semut Yang kesepuluh arahkan semut ke alam bebas supaya mereka tetap bisa hidup Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah beberapa penjelasan mengenai makna sesungguhnya Bila ada banyak semut di rumah menurut Islam Jadi tidak usah khawatir atau takut akan terjadi hal yang berbahaya Percayalah kepada Allah SWT dan terus lakukan kebaikan Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin amin ya robbal alamin Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh